brai sehat alhamdulillah aduh gimana gimana sehat tapinya semuanya Insyaallah sehat man kali ini kita akan bahas soal isu yang lagi rame ada yang lagi kenceng-kenceng yang saya nggak tahu kan si brai ini tadi kan ikut demo nih ya saya salah tuh peserta aksi ya gimana tadi perkembangan demo untuk tadi demo yang tadi jadi sebetulnya kan kita itu aksi ini kan melihat isu nasional bahwa tanggal 5 kemarin itu DPR RI DPRD bersama pemerintah membahas terkait rencana undang-undang dan ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang penimbus law pada saat itu itu kan yang pertama kenapa kita elemen mahasiswa aksi itu kan karena ini penolakan gitu berbagai macam penolakan dari berbagai elemen itu sudah dilakukan sejak satu tahun kebelakang gitu kan semenjak Presiden Jokowi apa menggagas perundang penimbus law ini kan pada tanggal 20 Oktober 2019 dari mahasiswa sampai hingga kemarin 5 Oktober itu kan banyak memperkenalkan karena ada beberapa elemen masyarakat yang dilugikan contohnya dari buruh dan juga daripada pemperhatian lingkungan hidup gitu ya itu Sorry memotong sedikit nih teman-teman ini kan tadi saya lihat itu teman-teman mahasiswa ya Hai dan mungkin ini adalah puncak dari amarah lah bisa dibilang ya nah terus kemarin kemarin kemana aja kemarin kemarin sebetulnya kan ada ada proses ketika rancangan undang-undang itu mau dibahas ya ya kan ada 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 proses awalnya itu kan muncul itu di pertengah di pertengahan tahun lah kalau nggak salah itu dimasuk ke prolek sebetulnya ini prolek 2019 prolek nas 2019 DPR RI ini usulan pemerintah sebetulnya kan informasi itu udah muncul kok baru sekarang sih yang sekarang itu sudah disahkan baru baru rame gitu terus teman-teman yang lain kemarin kemana Oke sebetulnya kita melaksanakan aksi ini tidak hanya tadi gitu karena kita dengan masalah yang lain itu ya kita juga melaksanakan aksi pada saat undang-undang ini bermisahkan gitu mah contohnya saja ada elemen dari apa eh masyarakat Cianju juga sebesar LBH juga melaksanakan aksi dan juga teman Cepayung dengan buruh ketika sebelum undang-undang undang-undang ini disahkan kita juga ikut melaksanakan aksi penolakan terhadap undang-undang itu jadi nggak hanya hari tadi kita melaksanakan aksi mah dan juga untuk pembahasan terkait undang-undang undang-undang ini di Kabupaten Cianjur dari pihak elemen mahasiswa itu sering digaungkan dan yang dilaksanakan jadi mungkin karena tidak terekses oleh media saja mungkin gitu hahaha jangan ngomong media dong ini kita kan juga media hahaha pelanggaran ya terus gimana intinya yang pertama kan ini daripada perspektif mahasiswa ya memang meskipun tidak berdebak langsung terhadap ekosistem pembelajar maupun perjuangan mahasiswa tapi kan kita sebagai agen of ceng dan agen of social control gitu ya berkewajiban untuk mengadvokasi masyarakat serta elemen buruh yang dirugikan setelah elemen petani gitu ya karena kan dari total 1224 undang-undang ini kan tidak semua merugikan pihak buruh kan tetapi ada yang urgensi sangat merugikan gitu mah makanya kenapa untuk kelutusan pada 5 Oktober sampai sekarang itu kebanyakan elemen buruh dengan mahasiswa ya karena yang paling didugakan itu sebetulnya elemen buruh man titik poinnya apa yang dianggap merugikan guru itu oke untuk titik poinnya itu ada contohnya man ya contohnya undang-undang kerjaan tahun 2003 itu kan dihapus itu berkaitan dengan upah pekerja yang tadinya buruh ini diupah dengan UML dan UMK UMK ya itu kan dihapus gitu tidak ada kejelasan ini seperti apa gitu bentuk pengupahannya gitu tapi kan di jelasan juga di Unibus Law di pasal selanjutnya bahwa itu upah untuk guru ini kan sebagai upah apa diatur dengan upah minimum provinsi gitu juga seperti untuk PHK itu sudah tidak ada pengasih pesangon lagi di Unibus Law ini jadi Unibus Law ini menghapus beberapa hak-hak buruh itu itu contoh kecilnya Bang kalau membahas terkait pasal-pasal yang merugikan buruh gitu selain membela buruh secara umum ya teman-teman mahasiswa juga mungkin yang lainnya punten dalam artian bukan mendiskreditkan teman-teman mahasiswa tapi kan ada juga mungkin ya teman-teman kita itu yang orang tuanya bisa saja buruh juga kan iya sepakat Bang sepakat jadi saya juga kan punya teman buruh gitu Bang tentunya juga saya punya teman dia ketua buruh PPMI gitu kan saya sering komunikasi dengan beliau kebetulan juga kita satu SMA memang ya dan kita satu kampus juga di Unibus Law ya dari diskusi itu gitu mereka minta bantuan terhadap mahasiswa karena kan mahasiswa ini diberikan trust atau kepercayaan oleh masyarakat gitu jadi mereka ingin bekerja sama dengan mahasiswa untuk bagaimana caranya isu ini menjadi isu nasional dan dilihat oleh pemerintah oleh masyarakat lain dan oleh internasional tapi saya sepakat sih jadi pergerakan demo ini cukup menguras semua mata tertuju pada Indonesia ya mungkin pemerintah menganggap bahwa adanya Undang-Undang Omnibus Labu yang bagian dari cipta kerja itu di dalamnya itu adalah bisa mempermudah investasi ya menarik investor tapi ada ternyata ya mungkin dalam tanda kutip ya investor yang dulu yang mana dulu ya tapi kalau nyata-nyatanya investasi itu benar dilakukan sebetulnya itu tidak perlu kan iya iya kan karena kalau pengusaha yang benar-benar itu pasti tak hukum sepakat ya gimana itu bisa jadi ini kan Undang-Undang cipta kerja ya nah selalu ini sebetulnya dalam nomenklatur atau dalam penamaan saja sudah keliru menurut para mahasiswa gitu kan kalau dulu cilaka cilaka cipta lapangan kerja misalnya kan biar masyarakat mudah untuk memahaminya mah bahas saja namanya jangan Undang-Undang cipta kerja kalau cuma mahasiswa kan jadi Undang-Undang cipta penjajahan gitu ya ya karena kan di sisi lain katanya menguntungkan para investor untuk datang ke Indonesia tapi di sisi lain juga ada buruh yang dikorbankan gitu jadi sebetulnya pemerintah ini perlu terhadap masyarakat gitu ya apa perlu terhadap konglomerat atau investor asing gitu ya karena kan di kasar pendidikan juga kan Undang-Undang cipta ini perguruan tinggi itu yang pihak asing itu bisa mendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu oh gitu saya belum tahu itu itu ada saya kurang baca ya terus yang di lingkungan hidup nih masa lingkungan hidup ini juga ini kan membabat apa pasal-pasal yang mengatur amdal gitu jadi kalau perusahaan atau pihak asing ingin melaksanakan membuat perusahaan ini saya itu tidak perlu memperhatikan amdal gitu berbahaya itu tapi sempat ricu nggak tadi? kalau sempat ricu sih enggak karena kan ya kita juga ingin menjaga kondisi pita serta frame mahasiswa yang baik gitu ya kita menggunakan apa yang kita bisa ya kalau masyarakat bilang mungkin dengan cara intelektual gitu man yang penting kan tujuan kita itu apa sih itu? apakah ingin cawas gitu kan? apakah ingin ada tujuan yang lain yang diinginkan oleh buruh dan masyarakat gitu man kalau menurut saya teman-teman yang ada kan teman-teman di kota lain cawas gitu ya itu kan bentuk dari perjuangan juga tapi kan apa yang dihasilkan setelah itu gitu karena kan kalau kita di Cianjur sendiri memang tujuan kita cuma dua tuntutan kita cuma dua yang pertama itu DPLD Kabupaten Cianjur harus memberikan satu surat berbentuk masih tidak percaya bersama masyarakat aksi dan masyarakat Cianjur yang lainnya kepada DPL RI karena telah mengisahkan RUU Odim Buslawini dan untuk yang kedua kita menekankan kepada DPLD untuk memberikan surat rekomendasi ke Pak Presiden atau eksekutif lah di RI untuk segera membentuk perpu pencabutan Undang-Undang Nibus Law gitu itu cuma tujuan kita dua itu man tapi hasilnya gimana? hasilnya karena kurang apa, tidak disayangkan namanya pada saat itu ketua DPLD Kabupaten Cianjur tidak hadir lagi reses katanya sorry, yang nerima siapa tadi? yang nerima itu dari praksi demokraten PKS ada bang William sama bang Haji Dini Aditya ya meskipun kan kita sebenarnya gak mau bertemu dengan mereka gitu kita udah sepaket lah gitu, belum ada yang ditanyakan lagi kan iya iya, karena dua partai itu yang menolak ya diatas juga yang menolak ya iya saya bilang kan di audiensi saya gak mau bertemu dengan fraksi demokraten PKS gitu untuk apa kan kita udah satu visi gitu ini yang ingin kita sampaikan itu kepada mereka partai yang setuju dengan Undang-Undang Nibus Law gitu itu gak ada gitu, itu sangat disayangkan bagi Mas Yul tapi ada untungnya juga bertemu dengan mereka ya katanya mereka mau memfasilitasi untuk memberikan surat tuntutan mahasiswa ini untuk dibahas di DPL gitu katanya besok ada surat masih tidak percaya saya tunggu gitu ya dari mana? dari DPLD Kabupaten Cianjur katanya ditujukan ke? ke DPR RI oh ke DPR RI kalau mereka gak takut sama senior-seniornya gitu kan hahaha nanti gak dikasih aspirasi dari atas ya bisa di PAW hahaha Nih, Kak Itan sorry tadi apa nyenggung masalah mosit tidak percaya sebetulnya kalau dibilang mosit dipercaya masih ada kepercayaan gak sih? oke ini menarik Bang memang ya sorry salah salah ini pernah dibahas juga oleh mahasiswa di Cianjur bahwa ini kan kita dapat data nih dari media gak boleh saya sebutin namanya kan hmm gak boleh ya gak boleh ya jadi ada namanya apa data terkait tas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia hmm ada TNI pada saat itu di dalamnya ada polisi ada KPK ada DPR DPR gitu kan hmm yang jadi kebingungan kita gitu Bang ya ketika saya baca gitu ya ini kan DPR itu dipilih oleh masyarakat semangat gak Bang? betul tetapi nilai kepercayaan masyarakat itu ternyata paling rendah itu kelembagaan DPR hmm sedangkan kan TNI ini ini kan paling tinggi ya tas kepercayaan masyarakat kepada TNI di data itu itu paling tinggi padahal TNI dipilih oleh negara hmm dibentuk oleh negara berarti ini ada satu kecacatan gitu Bang ada yang tidak terstruktur ada yang tidak sesuai apa yang dikatakan masyarakat hmm kepada DPR sebagai wakil kita gitu kan hmm itu dari mana itu mereka bisa tidak percaya sedangkan 590 anggota dewan lebih itu kan dipilih sama masyarakat seluruh Indonesia oke yang pertama ini hemat dari pribadi saya bahwa katanya untuk pemerintah eksekutif maupun legislatif dari Indonesia itu menggunakan teorinya Republik Plato gitu kan Republik Demokrasi dan sebagainya gitu kan hmm tapi pada nyatanya ternyata pemerintah eksekutif dan legislatif itu mempraktekan mereka masih siapelian hmm jadi ini apa latar belakang dulu ya Bang ya belum ke pembahasan mereka menggunakan berbagai cara untuk bagaimana caranya mereka mendapat jabatan sebagai anggota dewan contohnya seperti itu hmm ini kan ada momentum Pilkada contohnya di Indonesia itu mereka kan sering datang berkunjung ke rumah-rumah gitu ya oh sangat apa kalau Jokowi dulu itu apa yang yang berusukan gitu ya ingin bertemu dengan masyarakat gitu ya tetapi ketika mereka sudah jadi yang dipendingkan oleh mereka itu bukan masyarakat ternyata tapi kepentingan politik partai gitu hmm karena kan produk-produk yang mereka buat itu contohnya seperti onibus law gitu ya hmm itu kan bukan kepentingan masyarakat nah disitu trust kepercayaan masyarakat mulai turun mulai memudar kepada badan legislatif pemerintah DPRD gitu itu tapi kan selalu mereka menjual mewakili rakyat mewakili rakyat jadi rakyat yang mana diwakilinya sama mereka jadi kalau konteks mewakili ya mungkin jokes-jokes yang ada gitu ya kalau misalnya rakyat ingin kaya diwakili lah oleh wakilnya gitu tapi kan kalau aspirasi ini seperti tadi Mak katanya anggota dewan yang lain lagi reses bertemu dengan masyarakat gitu kan padahal kita juga masyarakat kita lebih butuh karena kita datang langsung gitu hmm itu kenapa gitu 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 emang hmm jadi mungkin harus ngikut resesnya juga mungkin ya jadi gak pernah diundang emang kita gak tau hahaha apa gitu kan hee emang gak pernah tau bentuk reses kaya gimana iya kalau DPRI pernah itu cuma asosiasi 4 pilar gitu ya 4 pilar tapi ee apa ya untuk substansinya gitu ya gak ada gitu hmm serius man tapi kita dapet jual gitu kan upload kan hahaha hahaha mungkin itu kalau ini jujur emang ya kalau gak ada upload gak akan datang tuh reses DPRI sumpah oh saya yakin gak akan datang oh masyarakat udah berpikirnya materialistis materialistis ini kan sekarang ekonomi sedang anjok nih man hmm tapi insya Allah sebenernya pil gak ada hmm itu kan pasti ada manipulitik nah semayang kan udah nyambung udah nyambung ke pilkada hahaha nah ini sorry 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 to say lah bahasa budak ngoramah modanya ee omnibus law oke balik lagi disahkan di tengah pandemi iya corona tapi pilkada juga dipaksakan untuk maju ini kan menurut mungkin masyarakat biasa tidak akan ngeh sampai ke sana gitu kan ada apa motifnya seperti apa nah berbicara omnibus law bisa saja gak sih ketika disahkannya omnibus law di tengah pandemi itu bisa jadi pengalihan isu kemana gitu oke melihatnya gitu kemana kalau pakai presentasi emang ya oke 60% 60% jadi isu pandemi covid ini dipakai untuk ya agar masyarakat gak terus jalan itu kan kalau kan kalau kan kalau kita lihat surat Instagram dari Kapol ya instruksinya bahwa jangan mengeluarkan surat isi daksi katanya hmm meskipun diindungi diindungi undang-undang kemudahan tahun 98 kan terkait terkait kebiasaan berpendapat dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 di lainnya gitu ya hmm jadi ketika momentum masyarakat ingin bertemu ingin berkumpul ingin berpendapat itu dilarang gitu kan karena katanya itu bisa covid dan sebagainya tapi ketika ngobrolin terkait bilikada ya meskipun banyak korban sekarang oh itu katanya cuma angka masih banyak yang hidup untuk karena covid lah jauh ting balik lagi ke Omnibus Law tadi kan 60% nih nganggap pengalihan isu pengalihan isu tujuannya? tujuannya agar undang-undang Omnibus Law ini berjalan dengan lancar dan dipraktekan oleh investor gitu berarti covid ini sebetulnya yang dijadikan pengalihan isu untuk biar Omnibus Law disahkan gitu enggak atau gimana? jadi kebetulan saja ini momen kebetulan karena kan covid ini enggak hanya di Indonesia betul ya itu ini kebetulan saja wah ada covid nih kan gitu ya makanya ini kita bikin rapat gitu ini prolegnas kan ini sebetulnya Omnibus Law itu kan sudah masuk ke prolegnas 2019 ya kan dibahas lah di 2020 gitu tiba-tiba kan 2019 itu kan di akhir itu di Wuhan awalnya kan covid di akhir 2019 masuk ke Indonesia rame gitu kan momen berarti ya momen mempeng 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 senang jadi penyakit ini dijadikan sebagai kalau dalam teori SWOT keuntungan lah gitu keuntungan untungnya buat siapa? ya untuk mereka per investor dan untuk operatornya itu negara gitu operator negara operator negara ini karena yang diuntungkan dalam kan investor doang gitu ya jadi itu ini persenangan investor saya yakin gitu karena kan undang-undang ini kan tidak dibahas sebelumnya bersama buruh petani bersama pemerintah lingkungan tapi kan gak dibuat sama mereka gitu tapi sama pemerintah ini langsung gitu man Omnibus Law ini kan usulan dari pemerintah iya kan usulan ini usulan dari pemerintah nah saya lihat beberapa beberapa aksi itu kebanyakan ditujukan ke DPR iya kenapa gak pemerintahnya langsung misalkan kan pemerintah itu bukan hanya istana ya di daerah juga ada eksekutifnya karena saya menilai bahwa untuk DPR DPR ini menggunakan birokrasi reformasi atau hegelian dimana untuk komunikasi dan sistemnya itu satu sama lain berhubungan gitu man karena kan ada jalur partah juga ada jalur dari DPRD Cianjur ke DPRD provinsi DPRD provinsi ke pusat gitu kan itu maksudnya jalurnya udah jelas gitu kalau ke DPRD juga kan sebagai representasi daripada kita maksudnya gitu kalau misalnya eksekutif kan tidak disebut sebagai representasi daripada masyarakat gitu man gitu maksud saya itu tapi meskipun tapi kita kan tuntutannya tidak hanya ke DPR kan kita kan ke eksekutif juga ke presiden gitu untuk membuat perpu gitu minum dulu siap ini sebetulnya ada merknya oke cuman karena belum ada pemasukan buat kita makanya dihapus dulu minumnya katanya kayaknya gak akan di apa gak ada gak akan ada ini man gak ada apa iklan kayaknya soalnya emang ngebahasun di bus ini kan punya mereka ini biarin lah biarin aja yang penting kan kita nikmati dulu aja oke siapa udah mulai panas saya bilang ngerokok man boleh santai luar biasa emang ini acara kan yang jarang saya bilang ngerokok kayak gini memang memang saya tuh sebetulnya menunggu pergerakan teman-teman di Cianjur tuh bukan hanya bukan hanya omnibus yang isunya sampai ke nasional bahkan internasional sebetulnya di daerah juga kan sebetulnya dibahas perda-perda yang lain nah sejauh mana sih ee teman-teman mahasiswa khususnya ee memahami proses dari terbentuknya suatu peraturan kalau di daerah berarti peraturan daerah kalau di tingkatan pusat berarti kan undang-undang kan nah untuk di daerah khususnya Cianjur sendiri gimana? ya kan untuk ee di daerah sendiri kan peraturan itu kan bisa dibuat oleh eksekutif dan legislatif gitu yang disebut perda itu dari kata amang gitu kan sepakat tapi kan yang sangat disayangkan itu ketika ee ya contohnya musrembang ya bang hmm waktu itu ada musrembang tingkat kabupaten hmm yang di gedung apa itu yang di BAPEDA BAPEDA hmm pada saat itu elemen mahasiswa sebagai elemen trust yang dipercaya oleh masyarakat tidak diundang hmm kita bagian statement bersama-sama man hmm ini kan ee apa tadi itu yang di acaranya itu apa sih? musrembang ya musrembang itu kan program prioritas nanti 2021-2022 kan jangka panjang jangka pendek dan sebagainya dibahas disitu sedangkan tidak melibatkan beberapa elemen daripada masyarakat hmm makanya kita bikin statement kita geruduk gitu man waktu itu hmm itu gak ada pembahasan sumpah man saya ada disitu cuman serembutan PLT tatangan oleh provinsi oh jadi gak ada usulan gitu gak ada gak ada usulan tapi ada draft cuman serembang kebayang gak man ee contohnya ada rekomendasi program tahun 2021 kalau gak salah di draft musrembang itu meningkatkan ee apa jangka panjang pendidikan itu apa sekolah itu IPM rata-rata lama sekolah rata-rata lama sekolah apa coba emang usulan pemerintah disitu di tau gak emang apa peningkatan apa pokoknya program TK lah intinya sumpah taman kanak-kanak hmm padahal kan yang dibutuhkan itu bagaimana caranya masyarakat ini untuk ee sekolah berkanjutan karena kan yang jadi problem kan ekonomi ini maksudnya gak logis juga gitu kan ngawur lah gitu ini isu di luar itu kenceng karena dua ada dua partai besar yang menolak ya kalau boleh disebutkan ya kita sebut aja PKS sama demokrat ya sebagai ini nah konstalasi ee pergera apa bahasanya penolakan itu pasti akan berimbas ke situasi politik pilkada nah di cianjur dua-dua partai dua yang tadi saya sebutkan itu berkoalisi dengan partai-partai pendukung Omnibuslaw ya nah ini digoreng nih iya menjadi menjadi isu jualan kan menjadi isu jualan nah maksudnya teman-teman mahasiswa ya artinya ya teman-teman mahasiswa juga harus idealis idealis tapi kan harus juga berpikir politis gitu loh gimana nih sikapnya gitu loh ya karena kan yang namanya biar ada pesan ke masyarakat jangan-jangan jangan sampai misalkan karena digoreng nih Omnibuslaw sama partai yang lain terus masyarakat jadi percaya dengan partai ini padahal belum tentu gitu kan belum tentu gitu jangan-jangan nanti kalau mereka jadi apa pemegang kekuasaan bisa lebih parah kan kita kan gak berspekulasi gitu kan ada yang tahu kan hmm kalau demokrat itu kan kalau gak salah juga mengesah ikut mengesahkan undang-undang Minerba gitu sama aja sama aja sama aja hmm jadi apa yang beda gitu ya karena momentum sekarang Omnibuslaw gak ikut tapi kan sebelum-sebelumnya yang kayak RUKPK RU Minerba itu kan sama sama ya sama karena kan mereka politikus gitu ada apa ada juks lah jangan percaya kepada politikus katanya kan jadi politikan mah muncuk orang janyurnya muncuk orang janyurnya muncuk orang janyurnya politikan mah ada statement quotes saya pilih dulu gitu ya buta yang paling berbahaya adalah buta politik hmm karena harga susu mang harga popok harga kosmetik pacar saya hmm dan harga rokok yang kita isap sekarang itu tergantung keputusan politik hmm itu